Oke kali ini kedatangan smartwatch tipe terbaru dari Z-Blast yang mirip-mirip seperti Galaxy Watch 5 Ini versi low budgetnya guys Kalau dilihat dari tampilan luar di website selesai seperti itu ya Kita lihat aja langsung kita unboxing guys Ini pengiriman dari Aliexpress dan kita lihat ya Nanti linknya saya taruh di deskripsi video Oke Z-Blast GT R3 Oh kelihatan kan ada tulisan 5 nya lagi nih guys gila bener Oke masih di plastik kita buka lagi Rapi juga ya untuk packagingnya ya Z-Blast mantep Misalnya kurang tau pasti ini untuk warnanya warna apa ya Jangan-jangan warnanya hijau lagi seperti disini Oke cara bukanya cuma dikorek dari atas gini guys Saya kirain di slow rotin gitu ya ternyata enggak Oke Tampilannya sederhana ya Disini ada user manual Z-Blast GT R3 Aplikasi dia menggunakan Glory Fit Bisa di scan dari sini ataupun download dari Play Store maupun App Store Pastinya kalau menggunakan aplikasi Glory Fit Ini watch face pilihannya banyak ya Dari bawaan aplikasinya Kita lihat-lihat untuk di bagian dalam kemasan Dapat kabel charger magnet 2 pin Ya standar ya seperti ini Dan strapnya seperti ini Oke bakalnya keren nih guys Bentuknya lonjong gini ya Bukannya yang seperti biasa Beda Strapnya bagus, halus, lembut Dan kita lihat di bagian coraknya ini Mirip ya seperti di watch 5 tuh Mantep Bisa aja nih emang Kalau dilihat sih ini untuk ukurannya 20mm deh Kita ukur deh Ini dia smartwatchnya Layarnya aja sampai rata gini guys Mirip-mirip gitu ya Gila doangan Cuma yang membedakan sih di bagian tombol nih Menurut saya Pasti harus beda lah Kalau kita perhatikan disini dia seperti ada plat besi lagi ya Mungkin ini untuk temperatur body ya Nanti kita lihat untuk fitur-fiturnya Dan kalau saya pegang ini berasanya ringan sih Ringan banget Lalu kita lihat disini ada lubang speaker dan mic ya Pastinya dia bisa bluetooth kok nih guys Mantep bener Oke kita beresin dulu Ini kita cas untuk menyalakannya dulu Kalau kita lihat disini dia ada beberapa pilihan warna ya guys Oh dia ada dua pilihan warna guys Yang warna black dan juga grey Silver grey Dan ini sepertinya paketan bonus gitu Kalau yang black biasa dan silver grey ini sama 38,39 dollar Kalau kita lihat di rupiahin itu sekitar 584 ribuan guys Nggak sampai 600 ribu sih Oke kita cas untuk pertama kalinya Dia ada di tampilannya seperti ini Dia model magnet ya Oke bergetar Dan sisa baterainya masih ada 66% di smartwatchnya Untuk kapasitas baterainya sendiri juga tidak terlalu besar banget sih Dia hanya 240 mAh guys Oke ini untuk tampilan awalnya Watch face-nya seperti ini Dan terlihat jarum analognya menyapu guys Mantep bener nih Keren Oke Dan kalau saya perhatikan ini Smartwatch ini lebih besar daripada watch 5 yang kemarin saya review Yang 40 mm Berarti ini lebih deh Nanti kita ukur ya Kita lihat untuk di bagian strapnya dulu nih Ya 20 mm Sama seperti di watch 5 ya Mantep nih Untuk diameternya sendiri 44 mm Sedang singa terlalu besar banget Kita lihat untuk ukuran di bagian looknya adalah sama 44 mm Sama sih guys untuk bagian diameternya dan looknya sama ya Karena dia punya strap nih Ngikut-ngikutin Aduh ini copot lagi Perhatikan di bagian strapnya ini tuh Dia bener-bener lekuk ya di bagian pinggirnya ini Jadi terlihat tidak sampai patah banget guys Keren sih Kalau menurut saya kalau orang yang kamu besar banget ini keren sih Kalau orang yang saya yang kecil seperti ini Nanti kita test hands on ya Pastinya agak terlihat kebesaran sih Kita lihat untuk di bagian strapnya ini Seperti ini ya Cukup panjang sih menurut saya Tidak terlalu pendek banget Dan kita lihat Dia ada 2 penyangga strap loh guys Jadi lumayan guys buat penyangga strapnya Agar tetap lebih rapi ya gitu ya Dan ketika dipakai juga Berasanya smooth gitu Dimasukinnya gak seret gitu Mantep ya Blakonnya saya cukup suka Unik dan berbeda seperti yang tipe lainnya ya Tidak sama gitu Ya seperti ini ketika saya pakai di lengan saya yang kecil ya 16 cm Strapnya cukup pas Nyaman 20 mm Dan di bagian smartwatchnya terlihat sih Emang agak kebesaran ya Dia 44 mm Dan kalau kita lihat dan perhatikan di bagian displaynya nih Keren ya Dia punya watch face-nya full display-nya gitu guys Mantap sih Ukurannya sendiri juga ini Berasanya cukup besar Display size-nya ini 1,32 inch Resolusinya 360 x 360 pixel Cuma untuk panel layarnya dia masih menggunakan IPS screen Screen to body ratio-nya 82,6% Sekalian aja kita lihat langsung di bagian fitur Seperti heart rate dan teman-temannya ya Oke Tampilan UI-nya seperti ini guys Cukup lancar ketika dislike begini ya Ringan Langsungnya kita tes di bagian heart rate Oke Dia langsung memulai seperti ini Dan menunggu Dia sudah muncul Harusnya sih berjalan dinamis ya Cuma ini Ya dia berjalan tuh guys Cuma agak lambat untuk pergerakannya Awal-awal biasa gitu Oh ini body temperature guys Nah seperti tadi saya bilang ya Plat besinya itu untuk fitur temperature body ini Cukup keren sih Dan dia sudah muncul Cukup cepat penghitungannya ya Ini 36,8 Dan skin-nya ini adalah kulit saya Ini adalah body Jadi ada 2 Untuk temperatur body-nya kita bisa lihat Lalu disini juga ada BP atau blood pressure Kita tunggu juga Ya Dia sudah muncul Dan kita lihat seperti ini ya Tampilannya cukup sebentar banget Dia tidak berjalan dinamis guys Hanya muncul dan berhenti saja Kemudian ada SPO2 Kita lihat lagi Ditunggu Yap Dia berjalan dinamis Sama seperti heart rate Fitur lainnya kita lihat Dan kita buka aja nih guys Biar lebih mudah untuk melihatnya Oh ya untuk UI kita tes Oke double click Dia bisa mengubah untuk tampilan view UI ya Dia ada 2, 3 Cuma ada 3 aja Disini ada waiter Music bluetooth-nya Kita lihat Disini belum terhubung ya Nanti kita konekkan ke aplikasinya gloryfit Lalu ada fitur lainnya seperti alarm Ini untuk Repetration Heart rate Apa ini ya Breathing Game Game ini kita lihat Ada 2 Oke voice assistant Oh dia harus terhubung ke bluetooth Function Ini untuk fitur tambahan lainnya Seperti ada stopwatch Timer Find phone Flashlight Kalkulator Ada nih guys Yang suka kamu nanyakan Ini ada ya disini ya Akhirnya cukup besar Keren sih ini Di setting Di setting dial kita lihat Dia ada berapa tampilan 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke ada 10 ya Kurang lebih ya Keren bener Untuk menu togglenya Seperti ini tampilannya Kita bisa pilih ya disini view UI nya Langsung dari menu toggle nya Tem adalah untuk tema ya Ini view UI sih Tem Brightness setting Ini Tidak bisa ada auto brightness ya Hanya manual aja Dan dia tidak bisa tap to wake Harus disentuh Ataupun race to wake Untuk screen time off Ini bisa sampai 15 detik aja Cukup sebentar menurut saya About device name nya Kita lihat GTR 3 Oke Fungsi tombol Kalau yang bawah ini Untuk masuk ke mode luarraga Tampilan olahraga nya Seperti ini Dia ada memiliki 70 fitur olahraga Lebih sih 70 plus ya Tertulisnya di deskripsi nya Kita lihat Salah satunya Seperti ini Tampilannya Dia ada timer Penghitung waktu mundur Kalau kita slide dari Kanan ke kiri Ini gak bisa menampilkan Menu music bluetooth ya Hanya play pause Dan stop aja nih Dan satu hal lagi Juga dia belum ada GPS Kualitas touch screen Menurut saya ini Biasa aja sih Nggak terlalu smooth banget Dan Berasanya ringan aja gitu Ketika di slide begini ya Untuk beratnya Kalau saya timbang Dia ada 42 gram lebih Nggak nyampe 50 gram guys Ini cukup ringan sih Menurut saya Mantep Oke kita lihat Kalau kamu kurang puas Dengan Watchways bawaan Dari smartwatch ini Yang kurang banyak Kita bisa install Dari aplikasinya Yang namanya Glory Fit Glory Fit Sini banyak Kepilihan watchways ya Pasti kalian Kalau yang pencinta Smartwatch dari Brand China ini Pasti tau lah ya Aplikasi dari Glory Fit Seperti apa Oke Dan ini kita tes Untuk speaker Dari Bawaan Smartwatch Zblast GTR 3 Seperti ini Ya untuk smartwatch Di harga 500 ribuan Dari Zblast Ini hampir 600 ribu Ini kalau Dihitung Dengan pajak Dan ongkir Link nya nanti Saya taruh Di deskripsi video Yang saya suka Ini bagian display Walaupun Dia masih menggunakan IPS screen Tetapi saya cukup suka Karena dia punya display Layarnya ini cukup besar Dan juga Resolusinya 360px Lumayan Warna dan Watchface nya Yang cukup banyak Sehingga Memudahkan kita Untuk mengganti-gantinya Kalau bosen Lalu yang saya suka lagi Ini cukup ringan Tidak sampai 50 gram Ketika dipakai Dan yang sangat saya sayangkan Diameternya 44mm Di langan saya ini Cukup terlihat besar Kemudian Untuk di bagian fitur Menurut saya Ini cukup komplit Di fitur kesehatannya Ada beberapa Fitur kesehatan Seperti temperatur body Itu ada Keren Untuk view UI Dia memang Cuma ada 3 Cuma lumayan Untuk ganti-ganti Ya oke Mungkin segini dulu Yang bisa saya sampaikan Unboxing dan Quick Review Dari Zblast GTR3 Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Saya Freddy And see you next My video Bye